Halo teman-teman SuperUser, pada video kali ini kita akan mereview VPS terbaru dari bisnet iGeoCloud yang diberi nama Neolight Pro. Yang membedakan Neolight Pro ini dengan Neolight, jadi sebelum ada Neolight Pro, ada Neolight, itu tiga hal ini. Neolight Pro, virtual mesinnya atau VPSnya berjalan di atas mesin fisik HPA ProLiant Server. Prosesornya memakai AMD EPYC generasi terbaru dengan kecepatan 3 GHz dan total I.O. operation per second 8000 read-down rate-nya. Baik, langsung saja untuk pengujian-pengujiannya, ada beberapa pengujian yang sempat saya lakukan dan saya rekam. Yang pertama, menggunakan Bench.sh untuk benchmark. Smart. Di sini terlihat CPU-nya, prosesornya menggunakan AMD EPYC Genoa Pro, kemudian kecepatannya ini 3 GHz. Oke, untuk kecepatan I.O. nya ini sampai 850-an megabyte per second. Kemudian, ini speed test. Ini speed test paling atas ini di jaringan lokal. Ini biasanya mendeteksi server lokal di Indonesia. Kecepatannya sampai 900-an megabyte per second Jadi, upload dan download-nya ini sama ya. Kemudian, pengujian selanjutnya. Nah, ini menguji apakah betul I.O. ps-nya sampai 8000. Yang pertama ini untuk tes read. Ini 4000. Oke, hasilnya. Oke, ini. Ini sampai 4000 juga. Oke, jadi betul untuk I.O. ps-nya itu 8000 per VM atau per VPS. Itu tadi pengecekan verifikasi spesifikasi. Oke, dan kecepatan I.O. ps-nya. Kemudian, saya mencoba untuk menguji kalau menginstall, mengupdate, menginstall apakah lancar. Karena kalau instalasi saja itu terhambat, untuk pemakaian juga nantinya akan lambat. Ini juga bisa melihat apakah diks-nya untuk proses menulisnya itu cukup cepat. Nah, ini skrip sederhananya untuk instalasi, ngetesnya. Ini update, upgrade paket. Kemudian, ini install Lumpstack, MariaDB Server. Tes pasang repository dari PPA untuk Apache, install serveboard, PHP. Oke, karena ini masih yang umum digunakan. Rata-rata juga klien yang saya install itu, mayoritas masih pakai PHP. Jadi, di awal harus lancar dulu instalasinya. Jadi, saya ujinya pakai ini saja dulu untuk instalasinya. Kemudian, nanti ada bagian akhir akan menghitung ini dari update, upgrade, instalasi itu berapa lama proses. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan semua ini. Oke, ini menjalankan base script-nya. Nah, bisnet giveaway ini memakai mirror server sendiri. Jadi, untuk akses repository-nya bisa lebih cepat. Oke, ini proses download. Nah, ini sudah extract ini, unpacking semua. Ini kalau disk-nya, drive-nya lambat, ini prosesnya juga lambat di sini. Oke, kalau linux header ini, agak besar filenya. Ini masih proses upgrade. Oke. Ini harus ada yang secara interaktif, ditekan tombol. Ini install MariaDB. Nah, ini cukup cepat instalasinya juga. Lanjut. Di sini seperti terhenti, karena ini nambah repository dari PPA. Menunggu respon dari PPA-nya. Ini nambah repository. Nah, kecuali untuk PPA itu semua tetap ke repo yang ada di sana. Atau kita install aplikasi lain tetap pakai mirror yang di sana. Yang di mirror di bisnet ini untuk pakai repository default-nya. Nah, ini install apache dulu yang dari PPA. Kemudian lanjut lagi. Nah, ini install shortboard. Selalu dibutuhkan untuk install SSL dari Let's Encrypt. Kemudian nambah lagi repository PPA-nya untuk PHP-nya. Oke. Ini membuat file. Ini tergantung extension apa saja yang di install. Ini prosesnya lancar. Oke. Nah, ini waktu yang dibutuhkan untuk update, upgrade, nambah repository 2 tadi. Instalasi LAM stack sampai selesai itu. Waktunya hanya 2 menit saja. Saya juga sempat mencoba, cuma tidak. Saya terekam, update, upgrade pakai Ubuntu 2204 yang dari bisnet pilihan OS-nya. Saya coba upgrade ke Ubuntu 2404. Itu waktu yang dibutuhkan hanya 7 menit saja. Oke. Selanjutnya, kita mau tes performanya. Ini pakai load test. Load test-nya pakai... Nah, ini pakai k6.io. Ini tools untuk load testing. Menguji beban. Menguji kinerja aplikasi dan server. Secara otomatis. Ini pakai scripting. Oke. Kita lihat sebentar script-nya seperti apa. Ini contoh tes pakai database MongoDB. MongoDB. Ini bikin sampel untuk API database MongoDB. Ini ada untuk table users. Membuat... Meng-insert datanya. Ini isian kolomnya nanti. Oke. Untuk isi nama, email, dan nomor. Oke. Kita coba beberapa kolom. Beberapa kolom dulu. Ini dijalankan. Script-nya. Lalu untuk k6-nya. Mengirimkan load test. Tutorial-tutorial yang lain-lain ini yang saya lihat itu... K6-nya dijalankan di server. Berada di... Mesin yang sama dengan script-nya. Tapi ini... Saya jalankan ini untuk host VPS Amin Labs ini. Ini berada di server lain. Di provider lain. Dan berada di luar negeri. Ini lokasinya di Australia. Jadi sebenarnya ini menguji secara keseluruhan ya. Bukan cuma server. Tapi di sisi network-nya juga di... Ikut teruji. Karena kalau network-nya... Kurang bagus. Pasti bermasalah juga nanti load test-nya. Nah ini script-nya. Isinya. Nah ini... Dengan k6-nya kita bisa set... Ada namanya view. Virtual user. Bisa di set seperti ini. Ada tahapan-tahapannya. 30 detik pertama itu pakai 50 user. Satu menit berikutnya itu pakai 100 user. Berikutnya lagi bisa di set. Ini 30 detik berikutnya. Set 50 user. Secara bersamaan. Akan input data secara bersamaan ke MongoDB ini. Nah cara menjalankannya. Kasih seran script-nya. Nah ini... Menjalankan script-nya. Nah ini hasil akhirnya. Ini total... 6.785. Oke. Dan... Statusnya semua... Tidak ada kegagalan. Dengan... Sampai tadi ada sampai 100 user. 50 user per 30 detik tadi. Nah ini sampai 6.700an data yang bisa masuk. Kita cek. Verifikasi betul tidak datanya masuk seperti itu. Jadi di cek lagi di... MongoCell. Di database MongoDB-nya. Nah ini... Ada data 6.785. Sesuai hasil dari K6 tadi. Sample isi datanya seperti ini. Oke. Nah itu tadi hanya beberapa kolom saja. Nah bagaimana kalau coba ditambah isian datanya. Ini sampai 20. Jadi... Lebih banyak dicoba ditambah. Lebih banyak... Isiannya. Dan di test lagi. Kembali. Pakai script... Yang berbeda. Khusus untuk... Struktur yang untuk customer tadi. Nah. Hasilnya... Juga... Bagus. Ini 6.000an juga. 6.700. Dan tidak ada masalah koneksinya. Untuk inputannya... Berhasil juga kita cek lagi. Sama. 6.777. Nah ini... Isiannya. Oke. Untuk pengujian akhir. Nah. Itu pakai MongoDB. Yang database-nya. Jenisnya... MySQL. Bagaimana dengan yang... MySQL. Karena ini masih tetap... Database yang... Banyak digunakan. SQL... Masih... Mayoritas itu pakai... MariaDB atau... MySQL. Alternatif yang lainnya. SQL pakai... PostgreSQL. Cuma untuk kebanyakan... Client... Masih pakai yang ini. MariaDB. Jadi saya tes saja. MariaDB di sini. Strukturnya sama dengan yang MongoDB tadi. Untuk membandingkan ya. Jadi... Sama. Name. Email. Sama apa tadi? Umur. Edge. Kita jalankan lagi. Alurnya sama. Load test yang digunakan. Sama scriptnya. Oke. Nah. Hasilnya... Juga 6.700an. Berhasil tanpa... Ada kegagalan. Oke. Statusnya semua. Oke. Kita cek lagi di... Di... Database... MariaDB. Kita pastikan jumlah datanya. Oke. 6.772. Nah. Ini... Isi datanya. Sama seperti di MongoDB. Ada juga untuk... Customers. Kolom... Kolomnya lebih banyak. Apalagi ini pakai... MariaDB. Bisa tidak. Kita tes lagi. Oke. Jalankan lagi ke... 6-nya. Untuk... Load test. Oke. Load testnya sama. 50 user. Kemudian 100 user. Kemudian turun lagi 50. Oke. Hasilnya juga... 6.700an. 6.700an. 6.775. Dicek lagi. Dipastikan. Oke. Cek lagi isinya. Nah. Nah ini... Ini agak... Agak... Agak keliru. Ini ya. Penulisan... Nama tabelnya harusnya disini. Tabel... Customer ya. Nah ini... Data untuk... Tabel... Customers. Berdasarkan hasil pengujian tadi. Mulai yang pakai skrip benchmark. Ngetes... Apa? IOPS. Ngetes... Dari update... Instalasi juga... Lancar. Sampai... Load test dengan... Ratusan... User. Semuanya juga... Lancar. Jadi... Neolight Pro ini... Bisa menjadi pilihan yang... Sering bertanya mencari... Provider... VPS... Lokal Indonesia... Yang sudah mendukung... Apa? Yang mencari... Storage... SSD... And VMA. Untuk... Sekarang lagi masa... Masih masa promo... Discount. Untuk mendapatkan harga... Discount. Kalau harga... Normalnya itu... Nah ini... Untuk paket... Satu CPU... RAM 1GB... Storage 30... Ini... 119.000... Per bulan... Bahkan ada keterangan di sini... Free... Migration... Kalau mau... Migrasi dari... Server lama... Atau... Share hosting yang lama... Ini ada... Keterangan bisa... Free migration... Cek... Deskripsi video... Di kolom deskripsi... Untuk mendapatkan... Kode promo... Diskonnya... Baik... Sekian video... Review... Kali ini... Sampai ketemu... Di video-video selanjutnya... Sampai rektor... Sampai ketemu... Terima kasih.